Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tentunya bersama saya sendiri Afan Nabil teman-teman Oke biar tidak lama-lama langsung saja ke pembahasannya dan ke akar permasalahannya teman-teman yaitu cara dan tutorial cara mengatasi aplikasi whatsapp tidak muncul notifikasinya di bagian layar atas hp kalian teman-teman Oke langsung saja ke tutorialnya dan langkah pertama ataupun cara yang pertama teman-teman harus masuk ke settingan terlebih dahulu Oke tinggal masuk ke settingan Setelah ini scroll ke bawah teman-teman Scroll ke bawah dan disini ada tulisan aplikasi dan izin Teman-teman tinggal klik di bagian ini Setelah itu masuk ke pengelola aplikasi di bagian atas ini teman-teman Nah setelah masuk ke sini teman-teman cari aplikasi whatsappnya Oke setelah dapat aplikasi whatsappnya tinggal klik saja teman-teman Nah setelah ini klik saja bagian notifikasi Oke setelah masuk ke sini teman-teman Wajib mencentang teman-teman ya Wajib mencentang izinkan notifikasi di bagian atas ini teman-teman Dan wajib juga tiga-tiganya di bagian bawah ini teman-teman ya Kita centang saja di bagian bawah ini semuanya tiga titik ini Oke setelah itu kita keluar dan langkah yang kedua ataupun cara yang kedua Ini sangat gampang dan mudah dan cepat teman-teman Tentunya buat teman-teman yang mempunyai hp yang sudah mendukung fitur ini Pertama-tama klik saja aplikasi whatsappnya ini agak lama teman-teman Seperti ini dan setelah itu masuk ke info aplikasi Kita klik saja di bagian ini Setelah itu masuk lagi ke notifikasi Setelah ini teman-teman kembali lagi ke settingan yang tadi teman-teman ya Dan ini cara yang paling ampuh dan cara yang paling cepat dan mudah teman-teman Dan tentunya wajib buat teman-teman mencentang semuanya titik-titik ini di bagian atas Ataupun tiga di bagian bawah teman-teman Oke sekian video dari saya ini teman-teman Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini Oke terima kasih sekian dan sampai jumpa Sampai jumpa